Hai enggak tahu ini beneran apa enggak ya Nah di sini I love hubies elon mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesehatan Raja kali ini admin akan membahas token yang menurut saya pribadi ini adalah salah satu token yang cukup kuat komunitasnya ya teman-teman ya oke nah disini ada pupis teman-teman kemarin ini sudah saya bahas ya Nah untuk si token ini lahir ini sekitar kurang kurang dari satu bulanan teman-teman ya ini ini sekitar satu bulanan nah ini untuk si token ini berdiri di jaringan ethereum ya memang untuk biasanya token micin di jaringan ethereum itu cukup mahal ya gas fee nya teman-teman ya tapi untuk potensi kenaikannya lumayan banget kayak gitu ya terus biasanya minim scam kayak gitu oke nah ada beberapa poin yang saya suka untuk si pupis ini dan ini kemarin waktu saya bikin konten ini masih belum bisa beli ya karena memang masih belum ada masih belum ada uang ya atau uang nganggur nah terus disini tadi waktu si pupis ini koreksi di sekitaran sini ya teman-teman ya admin sudah beli nah tadi itu nah uniknya disini untuk si pupis ini ketika dia koreksi dia langsung akan naik koreksi naik ini membuktikan kalau si pupis ini memiliki komunitas yang kuat teman-teman banyak yang minat nah apa buktinya disini ya bentar ya teman-teman ya oke yang pertama ya yang pertama disini ketika saya lihat pemegangnya ini dari waktu pertama saya sekitar satu minggu kemarin kalau nggak salah ya teman-teman atau empat hari yang lalu kalau nggak salah holdernya ini ini terus nambah dari sekarang gitu teman-teman pertama kali saya tahu pupis itu sekitar empat ribuan holder teman-teman ya empat ribu lima ratus atau empat ribu berapa kayak gitu ya terus tadi pagi gitu ya tadi pagi itu sekitar enam ribu berapa gitu enam ribu pokok enam ribu lebih ya enggak sampai sekitar enam ribu berapa gitu sekarang sudah 6900 hampir 7000 teman-teman ya saya lihat ketika saya cek setiap kali saya cek ya holdernya ini selalu selalu nambah teman-teman ya kayak gitu terus dilihat dari grafiknya juga ketika dia turun langsung nanjak lagi turun nanjak lagi kayak gitu oke nah itu poin yang pertama terus selanjutnya untuk si saya jelaskan lagi untuk si pupis ini ya teman-teman ya ini di log 92,4% dan skornya ini eh 20 teman-teman ya jadi skornya ini 20 ya resikonya sangat minim sekali minim minim rakul minim scam kayak gitu ya terus disini yang yang saya suka selain dia berdiri jaringan ethereum ini sudah diaudit oleh av.ie teman-teman ya itu selanjutnya ini saya sudah saya bahas ya kemarin di konten pertama kali bahas pupis ya ketika saya tahu pupis ini suplainya nah ini ketika kita lihat suplainya total suplainya ini berapa ini 42 triliun teman-teman ya enggak banyak kayak gitu nah untuk kalau menurut saya pribadi untuk memasuki kalau season ataupun bulrun bulrun ya teman-teman ya ini admin ingin banget beli kentah entah kenapa ingin banget beli untuk si pupis di jaringan ethereum ini gitu ya meskipun ini termasuk kategori token baru ya teman-teman ya pengen banget kayak gitu oke nah tetap dia ya teman-teman ya ketika kalian ingin beli jangan jangan telan mentah-mentah ya untuk informasi dari token micin ini ya teman-teman ya silahkan tetap dia analisa ulang oke karena token micin itu resikonya gede banget gitu ya ketika naiknya tinggi banget tapi turunnya juga dalam banget kayak gitu oke terus disini untuk kapitalisasi pasarnya 35,7 juta US dollar lumayan termasuk kategori token micin baru tapi dia cukup kencang kenaikannya kayak gitu ya ini sudah naik sekitar 43% naik lagi ketika dump tadi pagi ya kemarin kemarin dump sekitar kurang lebih 50% atau nggak sampai sih 23% kalau nggak salah ya sekarang naik 42% 43%an kayak gitu oke nah harganya sekarang cukup masih 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 murah gitu ya teman-teman ya ini nolnya ada enam kayak gitu nah maka dari itu saya ngebet banget ya Alhamdulillah disini saya sudah koleksi ya ini tadi nah ini saya punya pupis ini 26,5 M ya token oke terus kita cek ke Twitter nah selanjutnya ada poin yang membuat saya tertarik juga disini teman-teman ada generasi ya kalau kalau si Elon Musk ini pernah nge-tweet si I love pupis kayak gitu teman-teman ya pernah nge-tweet I love pupis nah ketika nge-tweet Elon Musk ini nge-tweet ya untuk si kemungkinan untuk si pupis ini belum 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 lahir ya teman-teman ya Nah masih belum kemungkinan masih belum lahir dan kalau untuk Twitternya sudah ya teman-teman Twitternya itu berdiri sekitar Juli 2023 kalau nggak salah ya Nah disini ada satu narasi yang saya suka kayak gitu jadi ada tweet-an Elon I love pupis gitu Elon Musk nge-tweet kayak gitu nah disini untuk akun Twitternya itu lahir pada Juli 2023 teman-teman ya terus pengikutnya 12 ribuan gitu terus disini ini dimunculkan ya Hai gambar ataupun tweet-an dari Elon Musk I love pupis kayak gitu terus disini ini komunitasnya kenceng banget sih kayaknya jadi banyak yang gembur-gemburkan kayak gitu nah disini nah nggak tahu ini beneran apa enggak ya Nah disini I love pupis Elon Musk bener nggak nih nah Hai Oke ini kapan ini kita lihat Hai 11 Februari 2024 Oh Februari kemarin teman-teman ya jadi 11 Februari 2024 barusan juga ini sudah nge-tweet ya di Kang Elon beneran ini teman-teman oke nah ini ini menurut saya sangat-sangat perlu banget untuk kalian Hai eh perhitungkan ya teman-teman ya token ini apakah memang wajib kalian koleksi atau tidak nih I love pupis pupis nah ini pada tanggal 11 Februari 2024 untuk si Elon Musk ini pernah nge-tweet I love pupis dan bagusnya lagi untuk si pupis ini lahir itu sekitar satu bulanan ya teman-teman ya sekarang ini Januari Februari Maret April oke awal banget nah pas ketika dia ini baru akan listing kalau nggak salah eh sorry baru akan lahir ya di jaringan ethereum kayaknya kayak gitu teman-teman ya ini wah next eh mudah-mudahan aja ya teman-teman ya oke 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 next wah parah ini ya kalau misalkan kalian nggak koleksi ya teman-teman ya ini semacam kayak kode juga sih ya nah disini oke next next oke teman-teman nah ini twitternya ya salah satunya sudah ada tweetan dari Elon Musk yaitu I love pupis oke ini token kayaknya bakal calonnya calon token naga ya oke supplynya nggak terlalu banyak ya cuman 4 berapa tadi 46 triliun kalau nggak salah ya oke nah ini holder 6,5k satu hari satu hari yang lalu ya sekarang sudah 6,9 cepet banget jadi setiap hari itu ketika saya ngecek untuk holder nya itu selalu nambah teman-teman nah ini mulai dari 6 nah ini 6k ya satu hari yang lalu juga kan cukup kencang untuk penambahan dari holder nya gitu ya teman-teman ya oke terus ini kita cek cek nah dari 5 2 hari yang lalu ini 5k nah saya ketika ngecek token pupis ini ketika masih baru lahir teman-teman ya sekitar berapa harian kayak gitu ya itu cuman 4 ribuan gitu sekarang sudah 6.900 oke nah ini oke nah ini 4,5 ini waktu 3 hari yang lalu ya teman-teman 4,5 4,5 ribu teman-teman ya ini waktu saya lihat atau ngecek si pupis ini terus setiap saya cek holdernya selalu nambah kayak gitu teman-temannya ini menandakan kalau memang token pupis ini meskipun baru dia itu komunitasnya sangat kuat teman-teman ya oke next dan misalkan kalau kita ketika di pencarian i love pupis kayak gitu pupis oke kita coba lihat apa yang muncul kayak gitu ya i love pupis nah ini ini termasuk holder ya teman-teman ya atau komunitasnya nah ini banyak banget yang nge-tweet i love pupis nah terus disini ada Elon Musk fans i love pupis kayak gitu nah oke terus ini ini ship woof oh ini jaringan beda lagi nih ya teman-teman ya ini jaringan best terus disini nah ini juga termasuk salah satu komunitasnya ini teman-teman ya oke ini juga terus oke ini juga ini kayaknya i love pupis ini jaringan ethereum kayaknya teman-teman ya yang dimaksud atau token lain sebentar kita cek lagi nah disini juga ada salah satu komunitasnya juga my pupis ini token masih baru banget ya sekitar satu bulanan tapi komunitasnya kuat banget kayak gitu oke mungkin itu aja informasinya teman-teman ya oke kita cek website sebentar oke kita kembali ke grafik dulu ya teman-teman ya nah ini grafiknya sangat sehat banget ya teman-teman ya ketika dia naik koreksi naik lagi koreksi naik lagi enggak enggak koreksi terus kayak gitu ya sehat banget komunitasnya sangat kuat banget terus ketika kalian ingin lihat websitenya disini teman-teman silahkan aja ya ini adalah websitenya kita klik aja kayak gini nah ini adalah websitenya ini sudah ada di coinmarketcap ya terus disini kalian bisa baca nah disini mengatakan kalau Elon Musk ini ngetweet I love pupis gitu ya bisa jadi ini memang sengaja sponsor ya teman-teman ya dari Elon Musk kayak gitu ketika dia baru lahir kayak gitu ya teman-teman ya oke ini sekilas dari tampilan ya teman-teman tampilan dari website si pupis sendiri gitu dan kalau cara untuk belinya teman-teman ini bisa di uniswap ya nanti gas fee-nya itu disesuaikan aja kalau kalian ingin gas fee-nya agak murah itu teman-teman lebih pagi lebih bagus karena nanti untuk gas fee-nya itu akan berubah-ubah di ethereum ya nanti bisa mahal kalau misalkan malam itu jam 9 malam itu mahal-mahalnya gas fee teman-teman kalau kalian ingin gas fee murah teman-teman bisa beli waktu di jam-jam pagi subuh kayak gitu ya ataupun pagi jam 6 gitu ya nggak terlalu mahal gitu kalau misalkan kalian beli sekitar 0,002 ya dapatnya sekitar kayak 7 M ya 7 M lebih gitu ya untuk nah ini saldonya sekitar jam 3.20 atau setengah 4 ini kalian itu membutuhkan gas fee 11 dolaran teman-teman ya oke mungkin itu aja informasi dari saya teman-teman ya sebelum saya akhiri tetap dior ya sebelum saya tutup video ini saya saya ingatkan lagi tetap dior sebelum kalian memutuskan untuk membeli token micin ya jadi siapkan mental siapkan dana bebas dan analisa ulang lagi teman-teman ya jangan tergesa-gesa dan jangan makan mentah-mentah informasi dari saya oke terima kasih sebelum selesai jangan lupa like komen dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya dan juga share video ini juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati